Dari beberapa sentimen yang berkembang, berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk menyimbang bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah di sepanjang perdagakan hari ini. Dimana nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika hingga perdagangan Jumat siang tadi. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang waktu Indonesia Barat, rupiah melemah di 0,18% di level 14.748 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah melemah di 0,2% ke-14.750 per dolar Amerika di awal perdagangan Jumat pagi tadi. Dimana indeks dolar Amerika yang melesat hingga 0,6% di perdagangan Kamis waktu setempat meski inflasi melandai memberikan tekanan bagi rupiah. Dimana secara fundamental pemirsa? Indeks harga produsen Amerika dilaporkan tumbuh 0,2% di April 2023. Dimana rilis tersebut lebih rendah dari ekspektasi Dow Jones sebesar 0,3%. Dari Asia, inflasi konsumen China di April 2023 naik dengan laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun terakhir. Sementara terjadi deflasi di tingkat pabrik. Kondisi menunjukkan diperlukan lebih banyak stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihempun oleh tim redaksi kami terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di 14.758 rupiah. Kemudian terhadap euro di 16.133 rupiah. Poster link di 18.495 rupiah. Dan jenjupang di level 109,43 rupiah. Sementara update-an terus berjalan. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya sudah menembus di 14.800an. Tepatnya di 14.802 rupiah mengalami pelemahan di 0,54% terhadap dolar Amerika Serikat.